Si pedang tumpul jelit 34. Bab 34 masalah terus bermunculan di lembah Raja Pedang. Gerakan Liu Ban Mong sangat cepat, saat Wong Jong Cheng mengeluarkan jurus-jurus dasyatnya, tiba-tiba dia menyerang dari belakang. Terpaksa Wong Jong Cheng menarik kembali pedangnya, bila Liu Ban Mong tidak menyerang dari belakang, dengan mudah dia bisa membunuh 5 orang di depan yang berusaha menghalanginya, tapi serangan Liu Ban Mong membuatnya menarik kembali pedangnya dan memaksa Liu Ban Mong mundur, 5 orang tadi mulai lagi menyerangnya, Liu Ban Mong pun dengan cepat mundur. Beberapa kali sewaktu Wong Jong Cheng akan menyerang dan membunuh, Liu Ban Mong selalu menyerang kelemahannya, membuat Wong Jong Cheng harus menarik kembali serangannya. Liu Tasu segera berkata kepada Olim Hood Kiam, keadaan tidak menguntungkan bagi Wong Jong Cheng, Liu Ban Mong berusaha mengacaukannya, tidak ada orang lain yang datang menolong, dia hanya melakukannya dengan care seperti itu, satu sisi tujuannya menghabiskan tenaganya ayahmu, di sisi lain memancing semua jurus-jurusnya keluar supaya Liu Ban Mong mengetahui ilmu silat ayahmu. Tidak juga. Aku percaya nanti akan ada orang lain yang datang, ilmu pedang orang itu belum tentu bisa mengalahkan ayah, Jadi dengan care ini Liu Ban Mong memancing ayah mengeluarkan jurus-jurus pedangnya, supaya orang itu bisa melihat dan bisa mencari jurus sampuh untuk mengatasi jurus-jurus ayah kata Lim Hood Kiam. Dari mana kau bisa tahu? Tanya Liu Tasu. Lim Hood Kiam menunjuk, orang itu bersembunyi di dalam gua gunung di sebelah barat. Liu Tasu mengikuti arah yang ditunjuk Lim Hood Kiam, dia hanya melihat ada sehelai bendera, di atas bendera tersulam gambar setan dan digantung di dinding gunung, dia berkata, aku tidak melihat ada gua di sana, mana mungkin dinding gunung itu bisa menjadi tempat orang bersembunyi. Gua itu tertutup oleh bendera, orang itu berada di balik bendera, jawab Lim Hood Kiam. Benar, di sana memang ada gua, gua itu biasanya digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang, panjangnya 50 meter, gua itu tidak ada jalan tembus, bagaimana koko tahu di sana ada orang yang sedang bersembunyi? Tanya Wong Hon Bwee. Karena aku merasa aneh, mengapa di sana ada bendera yang digantung, jawab Lim Hood Kiam. Tidak aneh, bendera itu digantung untuk menutupi mulut gua, gua yang ada di sekeliling sini ada 10 lebih, mulut gua selatan ditutup oleh bendera, jelas Wong Hon Bwee. Aku sudah terpikirkan pada hal itu, tapi bendera itu tidak sama dengan yang lainnya, metusetan yang ada di sulaman bendera tampak berbeda, dipasang dengan dua butir mutiara, bendera itu metusetannya ada dua lubang, sangat pas untuk melihat dari sana kemari. Mungkin mutiaranya terjatuh, karena bendera semacam itu sudah terpasang beberapa tahun lamanya. Hari ini adalah hari di mana ayah akan naik tahta menjadi raja pedang, demi kesuksesan dan kemawahan, tidak diijankan ada kecerobohan yang terjadi bila mutiara itu sampai terjatuh harus cepat-cepat dipasang kembali, apalagi bila sampai mutiara terjatuh, seharusnya bagian kain yang kosong adalah tempat mutiara, mengapa bisa berlubang? Dengan cemas Wang Han Buye berkata, apa yang akan kita lakukan sekarang? Lebih baik kita ganti posisi supaya ayah bisa mengeluarkan jurus-jurus sampuh yang dia simpan untuk melawan orang itu. Kemudian dia mengayunkan pedang dan maju, ayah, biar aku yang menghadapi mereka, Han Buye ingin menyampaikan hal penting kepadamu, beristirahatlah dulu. Wen Zhong Cheng baru akan mundur, segera sekelompok orang datang mengepungnya lagi, Liu Tasu datang menghadang mereka, tapi karena jumlah orang itu ratusan, mereka terus mengepung, Heu Liu Hoan, Liu Hui Hui, Yeu Leng Nio, Yeu Buye Nio, hingga dua pelayan Liu Hui Hui, Semua datang membantu, terakhir semua orang Qian Kun Qiampai, keluarga Tio dari lembah Lu Buye Tiansan dan orang-orang dari lima perguruan pun ikut serta, tapi tetap tidak bisa melawan mereka karena jumlah mereka terlalu banyak. Melihat Wong Zhong Cheng tidak bisa melepaskan diri, Wong Hon Buye segera memerintah, Jin Jiu, jangan mengong lagi, cepat bawa orangmu membantu. Wen Jin Jiu masih tampak ragu, tapi dia tetap membawa sisa pesilat dan sepuluh orang loset ikut bertarung, akhirnya mereka bisa membuat ratusan pesilat Liu Ban Mong mundur dan Wong Zhong Cheng bisa berhenti bertarung. Ratusan pesilat yang dilatih Liu Ban Mong memang bukan pesilat biasa, ada yang bertarung satu lawan satu, ada yang bertarung dua sampai tiga orang lawan satu, membuat pesilat tinggi yang ada di sana tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka masih bisa memberikan perlawanan. Anak buah Wong Jin Jiu dan Huoli Wu Hoan berjumlah seratus orang sangat bersemangat dan hafal ker-ker orang lembah Raja Pedang, maka mereka bergerak seperti angin badai menyapu daun yang berguguran, juga seperti harimau galak masuk ke dalam kerumunan kambing, teriakan memilukan terus terdengar, darah terus berceceran, mayat terus bergelimpangan, murid-murid dari lima perguruan pun pesilat terpilih. Tapi berhadapan dengan pesilat Liu Ban Mong, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang mati dan terluka sangat banyak. Yang tidak ikut bertarung hanya Wong Jong Cheng, Wong Hon Bue, Li Wu Ban Mong, Tiang Leng Chu, dua bersaudara Bun Li Hoan Tai, pada kesempatan ini Wong Hon Bue menyampaikan temuan Lim Hood Kiam kepada ayahnya, hal ini membuat Wong Jong Cheng memperhatikan bendera itu. Pertarungan masih terus berjalan, orang yang terluka dan mati sangat banyak, anak buah Li Wu Ban Mong benar-benar lihai, kecuali Tai Lo Kiam Hoat milik Ciam Giok Beng berhasil melukai satu orang, yang lainnya tidak ada yang terluka, karena lawan semakin sedikit maka kekuatan Li Wu Ban Mong semakin meyakinkan. Melihat keadaan seperti itu, Wen Jong Cheng berkata, Han Bue, kita harus siap bertarung lagi, orang yang mati dan terluka adalah orang-orang yang sangat setia kepada keluarga Wong, jangan biarkan mereka mati sia-sia, aku merasa bersalah kepada mereka. Ayah lebih baik menunggu, aku akan ke sana untuk memancing orang yang bersembunyi di balik bendera itu keluar, aku ingin tahu siapa dia sebenarnya, kata Wong Hon Bue. Wen Jong Cheng ingin melarangnya, tapi Wong Hon Bue sudah berlari menuju ke sana, anehnya pesilat Li Wu Ban Mong tidak ada yang menghalanginya malah memberinya jalan, dan maka dengan lancar dia sampai di depan bendera itu, Wong Hon Bue menarik bendera itu, benar saja ada seseorang yang sedang berdiri memunggungi Wong Hon Bue, kepalanya ditutup dengan sarung kepala berwarna hitam, sarungnya panjang mencapai pundaknya. Wong Hon Bue berteriak, siapa kau? Cepat keluar orang itu berdiri seperti patung, dia tidak meladeni Wong Hon Bue, sesudah beberapa kali berteriak, orang itu sama. Sekali tidak bereaksi, Wong Hon Bue mulai marah, dengan gerak cepat menyerang orang itu dengan pedangnya, gerakan orang itu tidak kalah cepat, saat pedang Wong Hon Bue berada pada jarak 25 cm di belakangnya, tiba-tiba dia memutar pedang Wong Hon Bue, kemudian ujung pedang terus melaju ke depan dada Wong Hon Bue, karena begitu tiba-tiba membuat Wong Hon Bue tidak bisa menarik kembali pedangnya, terpaksa dia memejamkan matanya menunggu maut menjemput. Tapi begitu pedang orang itu tiba di depan tubuh Wong Hon Bue, tiba-tiba saja pedang berhenti, dia hanya memukul pedang Wong Hon Bue dengan pedangnya hingga terjatuh dan mendorong Wong Hon Bue dengan suara berat. Dia berkata, kau bukan Wong Jong Cheng, pergi dari sini. Orang itu begitu cepat mengeluarkan jurus-jurus, begitu dia membalikan tubuh, sarung menutup kepalanya sampai, sampai matanya pun ditutup, Wong Jong Cheng terkejut, dia mendekat, hei, siapa kau? Orang itu menjawab, Wong Jong Cheng, akhirnya kau datang juga, aku tidak akan mengizinkanmu berbuat jahat terus, keluarkan pedangmu, serahkan nyawamu. Wong Jong Cheng benar-benar marah, kurang ajar, kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sebenarnya siapa yang berbuat jahat, bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Orang itu tidak meladeninya, pelan-pelan dia keluar dari gua dia berputar untuk melihat, kemudian dengan suara berat dia berkata, ciumlah bau darah di lembah ini, semua karena dosamu. Karena marah Wong Jong Cheng berteriak, lebih baik buka matamu lebar-lebar, siapa yang membuat lembah ini menjadi bau darah? Tadi aku sudah melihatmu mengeluarkan sebuah jurus, aku yakin kau adalah seorang pesilat tinggi, mengapa kau membantu orang jahat seperti Li Uban Mong? Orang itu tidak bergerak, dia hanya membawa pedang semakin mendekati Wong Jong Cheng, melihat caranya memegang pedang, tampak tangannya sedikit bengkok, begitu membalikan tubuh dalam jarak satu tombak, sudah terasa kekuatannya, dia tahu serangan tadi mengandung banyak perubahan maka dia tidak berani menganggap penteng musuh ini, pelan-pelan dia pun mundur. Orang itu semakin maju, begitu sampai di tengah lapangan orang itu dengan suara berat berkata, semua berhenti bertarung, biar aku yang membuat perhitungan dengan Wong Jong Cheng, bila aku menang darinya, semua harus bubar jangan mengikuti dia, kalau aku kalah, berarti Tuhan telah membantu orang jahat, terserah apa yang akan kalian perbuat. Li Uban Mong diam-diam memberi kode, seratus pesilatnya segera berhenti bertarung, mereka berdiri membentuk setengah lingkaran berjaga-jaga dan menunggu. Karena kemunculan orang itu, Liu Tasu dan Lim Hut Kiam berhenti bertarung, mereka pun berdiri membentuk setengah lingkaran berhadapan dengan orang Li Uban Mong, mereka mengelilingi Wong Jong Cheng dan orang yang wajahnya ditutup, sesudah mudur sampai tempat yang tepat, Wong Jong Cheng berhenti melangkah, pedang dipeluk di dadanya dan berkata, melihat serangan pedang tadi, kau pantas bertarung denganku, lepaskan penutup wajahmu, biar kita bertarung dengan bebas dan puas. Orang itu menjawab, hati-hati, aku akan menyerang Wong Jong Cheng terpaku, apakah matamu buta, dari tadi aku sudah mencabut, hanya menunggumu melepaskan penutup wajahmu baru kita akan bertarung. Wong Cheng menggoyangkan pedangnya, orang itu mundur selangkah, ternyata kau sudah mencabut pedangmu, mari kita mulai bertarung. Dia berkata kepada dirinya sendiri, hal ini membuat Wong Jong Cheng aneh, bukan hanya buta ternyata kau juga tuli. Li Uban Mong tertawa, kata-katamu benar, dia buta dan tuli, dan dia sangat jelek, maka wajahnya harus ditutup dengan kain, tapi ilmu pedangnya nomor satu, benar-benar nomor satu, jadi kau tidak perlu banyak bicara dengannya. Dengan aneh Wong Jong Cheng berkata, dari mana kau mendapatkan orang aneh ini? Li Uban Mong tertawa, dunia sangat luas, tentu saja banyak orang yang aneh. Lim Hud Kiam berkata, ayah, orang itu buta dan tuli, dia tidak akan bisa bicara, dia pasti pura-pura, kita harus berhati-hati. Apapun bisa dipalsukan, ilmu pedang adalah ilmu pasti, tidak akan bisa dibuat pura-pura, ilmu pedang orang ini pantas kita lihat, kata Wong Jong Cheng. Biar putramu dulu yang bertarung dengan dia, Serulim Hud Kiam. Tidak, pertarungan ini bukan hanya untuk memperebutkan kemenangan, tapi juga penentuan hidup dan mati, jarak beberapa inci saja akan membuatmu mati, teknik pedang budamu hanya akan mengantarkan kematianmu, biar aku yang menghadapinya, kata Wong Jong Cheng. Lim Hud Kiam masih ingin bicara, Wong Jong Cheng membentak, jangan cerewet, aku harus konsentrasi menghadapi pertarungan ini, bila aku kalah bawa semua orang berjalan ke gua itu, itu adalah satu-satunya jalan mundur, Han Buwe ee tau jalan itu. Dengan terkejut Lim Hud Kiam bertanya, bukankah di dalam gua itu ada gas? Wong Jong Cheng tertawa, sekarang sudah tidak ada, sudah lama tertiup angin gunung, gas itu sudah berpencar. Apakah angin gunung bisa meniup gas itu hingga bersih? Tanya Lim Hud Kiam dengan aneh. Wong Jong Cheng tertawa, lama-kelamaan bila gas tertiup angin memang akan seperti itu udara akan menjadi bersih, jangan percaya pada kata-kata nenek ma. Mak Yunio yang terduduk di bawah tidak bisa bergerak, tapi matu dan mulutnya masih bisa bergerak, dengan cepat ga menjawab, sembarangan bicara, gas yang ada di bawah tanah masih sangat banyak. Wong Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, Mak Yunio, coba kau pikir, sebagai majikan di lembah ini tentu, aku sangat kenal tombol yang membuat gas di bawah tanah bisa meledak, aku sudah tahu sejak lama dan aku sudah lama membukanya, mungkin masih tersisa sedikit. Cukup untuk mengisi gua itu, dari tadi aku tidak mau membuka rahasia ini, aku ingin tahu dengan care apa kau mempermainkan kami lagi. Tuan, apakah betul demikian Wong Jin Ji U terkejut? Tentu saja benar, tadi Liu Ban Mong cemas seperti anjing. Kehilangan Tuan, sedikit pun aku tidak merasa tegang, apakah? Karena aku tidak takut mati. Walaupun aku tidak peduli pada diriku sendiri, tetapi aku tetap harus memikirkan kalian, kalau aku tidak yakin, saat istrimu menggali tanah dengan pedangnya, aku sudah membunuhnya. Liu Ban Mong dengan kagum berkata, kau benar-benar lihai. Kalau tidak lihai, apakah aku berani menerimamu? Hanya sayangnya aku sudah salah tafsir kepadamu, aku terlalu meremehkanmu, tidak disangka dianggiam ternyata kau sudah membuat rencana begitu sempurna. Liu Ban Mong tertawa, katanya, hal lain aku tidak berani memuji diri sendiri, hanya saja kau tidak menyangka dengan keberhasilan seratus pesilat ini bukan? Wen Jong Cheng tertawa dingin, sembarangan, ilmu pedang mereka aku sendiri yang mengajarkannya, seberapa kekuatan mereka, aku sangat tahu dengan jelas. Tapi kau sama sekali tidak menyangka kalau mereka akan mendengar perintahku saja, Liu Ban Mong tertawa. Wen Jong Cheng tertawa dingin, mana mungkin aku tidak tahu. Aku ingin tanya dulu kepadamu, saat aku menyuruhmu mengumpulkan orang-orang ini untuk dilatih, apa tujuannya? Untuk menghadapi 36 loset yang dipimpin oleh Makinio, maka kau melatih mereka begitu teliti, jawab Liu Ban Mong sambil tertawa. Wen Jin Ji U terkejut, Wong Hon Bre E pun bertanya, ayah, apakah benar? Benar, aku memang pernah berpikir demikian, Wen Jong Cheng tertawa. Kau sengaja memberikan kesempatan kepada Liu Ban Mong untuk memimpin kelompok ini, Wong Hon Bre E menghentakan kakinya. Kata Liu Ban Mong, orang pintar melakukan sesuatu selalu berpikir beribu-ribu kali, tapi tetap saja ada satu kali meleset, kau sama sekali tidak menyangka kalau leset yang dipimpin Makinio memilih memihakmu, tapi seratus pesilat ini malah menjadi pasukanku. Wen Jong Cheng tersenyum, katanya, mereka memang pasukanmu, mereka tidak takut mati, biar mereka terus mengikutimu. Apa maksudmu Liu Ban Mong terkejut? Karena kapanpun aku bisa membunuh mereka, aku hanya membuka mulut. Untuk bicara saja, itu pun sudah cukup, jawab Wong Jong Cheng. Liu Ban Mong tertawa terbahak-bahak, Wen Jong Cheng, kau ingin menipu dengan dingin. Wong Jong Cheng berkata, kata-kataku belum pernah meleset, Raja Pedang bukan raja, tetapi tetap mempunyai wibawa tinggi, kalau kau tidak percaya, kita bisa mencobanya, Biao Wang, keluarlah. Di dalam sebuah gua yang tertutup oleh bendera muncul seseorang, dialah Biao Wang, ketua baru Tiang Kang Chuichai, dia membungkukan tubuh memberi hormat. Aku berada di sini, ada perintah apa dari Raja Pedang? Lim Hood Kiam dan Go An Hiong tahu kalau Biao Wang berada di bawah pimpinan Wong Jong Cheng, mereka mengetahuinya saat Wong Jong Cheng membawa mereka melalui jalan bawah tanah untuk sampai di tempat sini, tapi orang lain belum tahu, apalagi Bun Ta Chai, dengan terkejut dia bertanya, Biao Wang, mengapa kau jadi orang Wong Jong Cheng? Kata Wong Jong Cheng, dia memang teman Chiu Giok Kau, tapi sebenarnya dia berada di bawah kekuasaanku, aku sangat hafal dengan Cheng Seng, semua kabar ku dapatkan darinya, kalian hanya punya taktik seperti itu tapi ingin bersaing denganku, kalian masih jauh. Dengan setengah bergurau dan setengah serius, Chiam Giok Beng berkata, pantas Lim Hood Kiam begitu banyak akal aneh, membuat perusahaan perjalanan Suhae terus diputar-putar, ternyata keturunan dari Anda, aku benar-benar kagum. Weng Jong Cheng tersenyum, berkata, Ketua Chiam, masih ada banyak hal yang sama sekali tidak kau pikirkan, Biao Wang, apakah barangmu ada di bawah? Biao Wang memberi hormat, perintah Raja Pedang, anak buah Anda tidak berani melupakannya. Baiklah, pilih satu sampai dua orang untuk mengujinya. Biao Wang melambaikan tangan, dua titik terang berwarna biru sangat kecil keluar dari lengan bajunya, kemudian berputar ke kepala salah satu dari satu sampai dua pasukan Li Ban Mong, kemudian orang itu terjatuh, terdengar dua suara teriakan memilukan, dua orang itu terjatuh, kelima indera mereka mengeluarkan darah, kematian mereka sangat mengenaskan. Li Ban Mong terkejut dan berteriak, benda apa itu dengan santai Biao Wang menjawab, namanya adalah Tian Lui Chuan Sim Chiam, jarum langit berpetir menembus jantung, senjata ini khusus untuk menghukum orang-orang pakau yang tidak setia, aku menerima perintah dari Raja Pedang, di tubuh ratusan pasukan ini aku memasukkan ilmu gaib, asal tanganku diangkat, nyawa mereka akan melayang. 90 lebih pesilat melihat kematian teman mereka, wajah mereka mulai berubah, Li Ban Mong segera berteriak, kalian jangan dengar perkataannya, di dunia ini tidak ada ilmu gaib, semua itu bohong Biao Wang tertawa dingin, mau percaya atau tidak, terserah, begitu tanganku diangkat akan meminta nyawa, itu adalah bukti, apakah perlu dicoba lagi pada beberapa orang untuk bukti. Li Ban Mong tidak menjawab, Wong Jong Cheng yang menjawab, tidak perlu, asal mereka sudah tahu dan takut, itu sudah cukup, apakah kalian masih tetap akan menjual nyawa kalian untuk Li Ban Mong. Kata-kata terakhir Wong Jong Cheng ditujukan kepada ratusan pasukan itu, 90 orang melihat Biao Wang dulu, kemudian melihat Li Ban Mong, tidak seorang pun yang menjawab. Wong Cheng tertawa dingin, kalian sungguh setia, aku tidak mau memaksa kalian, Li Ban Mong, apakah kau masih tetap ingin mengantarkan kematian mereka? Li Ban Mong berkata, aku tidak percaya siluman ini mempunyai ilmu gaib, saudara-saudara, kita bersatu menyerang siluman ini, juga bunuh dia. Perintah sudah diturunkan, tapi kebanyakan tetap berdiri tidak bergerak, mereka yang berlari ke arah Biao Wang, sekali Biao Wang sekali melayangkan tangannya, 4 sampai 5 titik terang berwarna biru menyala lagi, dan setiap titik biru ini masing-masing terbang ke arah anak buah Li Ban Mong itu, walaupun pedang mereka digerakkan untuk menahan titik berwarna biru itu tapi sama sekali tidak berguna, beberapa teriakan terdengar, mereka mati dengan 5 indera mengalirkan darah. Bila ada yang tidak takut mati, kemarilah, kata Biao Wang tertawa dingin. Aku kira cukup sampai di sini, lempar senjata kalian dan berdiri di pinggir, kalau tidak semua akan dibunuh. Li Ban Mong menarik nafas panjang, lepaskan pedang kalian biar kita mengalah, sementara sabar menunggu, bila aku sudah mengalahkan Wong Jong Cheng, aku pasti akan berusaha menolong kalian. Pesilat yang berjumlah ratusan orang itu melemparkan senjata mereka, tapi Wong Jong Cheng tertawa dingin, Li Ban Mong, kau jangan mencoba memperalat mereka lagi, Jin Ji Yu, suruh orang mengikat mereka dan kurung di dalam gua. Li Ban Mong marah dan berteriak, tidak, anak buahku tidak boleh ditawan. Wong Jong Cheng tertawa dingin dan menurunkan perintah, Biao Wang, awasi mereka, siapa yang berani melawan, segera bunuh, Jin Ji Yu, laksanakan tugasmu bersama anak buahmu. Waktu Wong Jin Ji Yu dan anak buahnya siap-siap mengikat orang-orang Li Ban Mong, Li Ban Mong berkata kepada dua bersaudara bun juga yang lainnya, bila kalian ingin bekerja sama denganku, sekarang adalah waktunya bagi kalian untuk bergerak, jangan biarkan mereka menawan orang-orangku. Tapi ilmu gaib siluman itu sangat lihai serubun tachai. Aku sudah tahu ilmu gaibnya, itu bukan ilmu gaib, cahaya. Biru itu pasti semacam serangga, seperti serangga milik nenek. Ma, hanya butuh waktu sebentar aku akan mengeluarkan sisa obat Tsu Hoa Biciang, obat ini khusus untuk mengatasi serangga, aku tidak takut kepadanya. Biao Wang sedikit terpaku, Li Ban Mong segera tertawa, kata-kataku tidak salah, dari awal aku sudah tahu ilmu gaib dari pakau, hanya untuk menipu orang, cahaya biru ini separahnya adalah senjata rahasia, separahnya lagi adalah obat racun pakau, berasal dari si cuan, su cuan berbatasan dengan suku Biao, kalian belajar tekniknya bila telah tahu kelemahannya, hal ini tidak akan menakutkan lagi. Tanda petik. Bun Tachai dengan cepat bertanya, apakah Li Uto aku masih menyimpan obat yang bernama Tsu Hoa Biciang? Ada, hanya saja aku tidak menyangka kalau anak buahku akan ditaklukan, jadi aku hanya membawa sedikit untuk diriku sendiri, tujuanku hanya untuk berhadapan dengan nenek ma, di tempat tinggalku masih tersimpan banyak, jawab Li Uban Mong. Sesudah mendengar perkataan Li Uban Mong, Biao Weng terlihat sedikit ragu, Wen Jong Cheng segera berkata, pengetahuan Li Uban Mong memang banyak, dia sudah tahu dasar Tian Lui Chuan Sim Chiam milikmu, biarlah orang-orang ini tidak perlu diikat, Biao Weng, jaga baik-baik pintu gua ini, jangan biarkan ada yang kabur, dan juga awasi orang-orang ini, jangan biarkan mereka membantu Li Uban Mong. Biao Weng segera mundur, tapi Li Uban Mong malah tertawa, Wen Jong Cheng, kau bisa mengawasi gerakan mereka, tapi tidak bisa menghentikan kami yang belum terkena racun, tuho abici yang tersimpan di rak di kamar tidurku, asal ada yang bisa mengambilnya, aku tidak takut pada siluman ini. Masalahnya, kalian tidak bisa meninggalkan tempat ini, kata Wong Jong Cheng tersenyum. Kami di sini berjumlah lima orang, bila bersama-sama keluar, siapa yang bisa menghalangi kami? Li Uban Mong tertawa dingin. Kalian boleh mencobanya, jawab Wong Jong Cheng. Li Uban Mong mengumpulkan tiang lengcu dan lain-lain, dia pelan-pelan memberi petunjuk, Wong Hon Bwe dengan tidak sabar berteriak, Ayah, apa yang akan mereka lakukan? Mereka ingin menyuruh orang mengambil tuho abici yang untuk menolong orang-orangnya, karena kelompok orang ini menjadi dasar kekuatannya. Apakah Biao Weng bisa menguasai nyawa mereka? Tanya Wong Hon Bwe. Pasti bisa, racun yang dipakai Biao Weng adalah pileng engcong, lalat hijau beracun, serangga ini adalah serangga beracun yang hidup di perbatasan suku Biao, tubuhnya kecil seperti biji wijen, tapi bila bertelur bisa mencapai ribuan butir, telurnya membutuhkan waktu 5 tahun baru menetas menjadi serangga, pileng engcong mengandung racun yang sangat ganas, begitu telurnya matang dia membutuhkan udara positif yang keluar dari serangga jantan, baru bisa menetas dan keluar dari telurnya. Bagaimana kalian bisa memasukkan telur serangga ini ke dalam tubuh mereka? Tanya Wong Hon Bwe. Jawab Wong Jong Cheng, 6 tahun yang lalu, sewaktu aku mulai melatih mereka, aku pernah memberikan semacam obat untuk memperkuat tubuh mereka, di dalam obat ini ada seekor pileng engcong betina yang siap bertelur, maka dia bertelur di dalam perut mereka, sesudah 6 tahun berlalu telur itu sudah matang, sekarang tinggal melepaskan jantannya, dengan naluri seekor lalat jantan, dia bisa mencari anaknya dan akan terbang ke telur lalat yang matang, telur lalat akan terpengaruh dan keluar dari telurnya, maka racun yang ada di dalam tubuh mereka akan keluar, membuat kelima indera mereka mengeluarkan darah sampai mati. Apakah tidak ada care untuk menghentikannya? Ada, Tuh Hoa Biciang bisa mengatasi semua ini, Tuh Hoa Biciang adalah semacam udara, di perbatasan suku Biao, apalagi di hutannya bisa didapatkan, udara ini akan membatasi gerakan pileng engcong, kalau tidak, lalat ini akan terus bertelur, di dunia ini tidak akan ada manusia yang bisa bertahan hidup. Ayah mempunyai care mengatasi pasukan ini, mengapa mereka tidak dibunuh saja, untuk apa memberi kehidupan pada mereka? Wenjong Cheng menarik nefas, saat Liu Banmong mengatasi racun Mekunio dengan Tuh Hoa Biciang, aku mengira dia sudah ada persiapan, maka aku tidak berani mencobanya, karena tadi keadaan darurat, terpaksa aku mencobanya, tidak disangka masih ada khasyiatnya. Keadaan darurat adalah saat kita bertarung tadi, ayah tidak berusaha menghentikannya membuat orang-orang kami banyak yang gugur, sekarang pertarungan sudah lewat, mengapa ayah merasa kita masih berada dalam bahaya tanya Wong Hon Bui E. Apa yang kau mengerti? Keseratus orang ini dilatih olehku, aku sangat tahu kekuatan mereka, tapi ada aku di sisi kalian, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, kata Wong Jong Cheng sambil mengeluh. Tadi mereka sudah membunuh banyak orang, mengapa ayah tidak mencegahnya? Karena aku sedang menyelidiki, aku ingin melihat selain ilmu pedang yang kuajarkan, apakah mereka masih menguasai ilmu pedang lainnya, sekarang aku sudah melihatnya, mereka memang diberi petunjuk oleh orang lain, sehingga jurus pedangku sedikit berubah, tapi aku sudah mempunyai care untuk mengatasinya, asal aku yang bertarung dengan mereka, dalam satu sampai dua jurus aku sanggup mengalahkan mereka. Kalau begitu bahaya apa yang sedang mengancam ayah? Dengan wajah serius Wong Jong Cheng berkata, masalahnya, aku telah dilibat oleh orang aneh ini, tidak mengijankan aku berhadapan dengan orang lain. Dia menunjuk orang yang wajahnya ditutup yang berada pada jarak sekitar satu tombak dari mereka dengan mulutnya, berkata, orang itu tiba-tiba muncul, aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi dia adalah musuh paling kuat yang ku hadapi seumur hidupku, aku harus berkonsentrasi, bila bertarung siapa bisa hidup atau mati aku tidak yakin, jadi aku harus mengatur dulu keselamatan kalian dulu. Orang yang wajahnya ditutup itu, berdiri tapi tidak bergerak dia seperti sebuah patung, melihat orang itu tubuh Wong Hon Wee pun bergetar, ayah, mengapa dia sama sekali tidak bergerak? Wong Jong Cheng tertawa, dia maju selangkah, orang itu ikut bergeser dan pedang diangkat bersiap-siap, Wong Jong Cheng berdiri tenang, lalu tertawa, apakah kau sudah melihat? Satu-satunya musuh dia adalah aku, dia tidak melihat juga tidak mendengar, semua gerakan berdasarkan nalurinya untuk menghadapiku, bila aku tidak bergerak dia juga tidak bergerak, sewaktu aku bergerak-gerakannya lebih cepat dariku. Dengan cemas Wong Hon Wee bertanya, apakah ayah bisa mengalahkannya? Dengan serius Wong Jong Cheng menjawab, sulit untuk memastikannya, tapi kau tenang saja, dia menang atau kalah, hidup atau mati, satu-satunya musuhnya adalah aku, bahaya tidak akan mengancam kalian, orang yang harus kalian perhatikan adalah Liu Ban Mong. Putramu sanggup menghadap dia, kata Lim Huk Kiam. Wong Jong Cheng menarik nafas panjang, anak, kalau saja kita berkumpul lebih awal, mungkinkah sanggup menghadapi dia, tapi dengan keadaan seperti sekarang, belum tentu kau bisa menang, untung aku berhasil menaklukan anak buahnya, bila benar-benar harus bertarung, kau dan Hon Boy E harus bergabung menghadapi Liu Ban Mong, mungkin kalian masih bisa menahannya, dan kalian berdua harus melindungi semua orang keluar melalui gua itu, dan keselamatan dia yang benar-benar harus diutamakan. Lim Huk Kiam terpaku, ayah, kita mempunyai begitu banyak orang, apakah masih tidak sanggup menahan mereka? Kita tidak cukup tenaga untuk menahan anak buah Liu Ban Mong, mereka telah mewarisi ilmu silatku yang asli, paling-paling kalian hanya sanggup bertarung satu lawan satu, untung Tzu Hoa Bici yang Liu Ban Mong belum semua dibawa, lengeng milik Biao Wang masih bisa menguasai seratus pesilat itu, jadi kalian harus menjaga keselamatan Biao Wang dan melindungi dia, sebab hanya dia yang bisa melepaskan lengeng jantan, jelas Wong Jong Cheng. Kalau begitu sekarang juga kita bereskan semua orang ini, kata Wong Hon Boy E. Kita memang bisa melakukannya dengan care ini, tapi aku tidak menginginkannya, pertama, membunuh banyak orang adalah melanggar aturan Tuhan, kedua, mereka tetap anak buahku. Wong Hon Boy E berteriak, Ayah, mereka adalah pengkhianat lembah Raja Pedang. Weng Jong Cheng menggelengkan kepala, mereka tidak setia kepada aku, tapi aku tidak bisa membunuh mereka, seperti anak buah Wang Jin Jiul dan Loset yang dipimpin Mat Yunio, mereka memang pernah mengkhianatiku, tapi akhirnya mereka bisa berbalik mengerti, jadi aku harus memberi kesempatan kepada mereka. Orang-orang seperti mereka tidak akan bisa berbalik baik kepada kita, kata Wong Hon Boy E. Jangan berkata seperti itu, tadinya aku juga tidak percaya, tapi sekelompok Loset yang dipimpin Mat Yunio, karena telah dipengaruhi kakakmu mereka berbalik malah mendukung kita, hal ini benar-benar membuatku terpengaruh, jadi aku tidak percaya kelompok orang ini akan keras kepala. Semua orang terdiam, Weng Jong Cheng berkata lagi, masih ada satu alasan lagi, bila dengan lalat jantan membunuh mereka di perut mereka akan sangat banyak telur lalat, bila dijumlahkan bisa mencapai ratusan ribu, waktu itu tidak akan ada orang yang bisa menguasai mereka lagi, dan akan membuat lalat-lalat racun ini berkembang biak, hasilnya bisa dibayangkan, aku tidak ingin membuat bahaya seperti itu. Raja Pedang, tidak perlu Anda mengkhawatirkan tentang ini, lalat-lalat hijau yang beracun ini hanya cocok hidup di gunung tinggi, bila dibawa ke dataran rendah, mereka akan mati, jelas Bia Weng. Tapi mengapa lalat yang kau bawa bisa bertahan hidup, tanya Weng Jong Cheng. Karena aku sudah memelihara mereka dengan teliti untuk dicocokkan dengan udara dataran rendah, jawab Bia Weng. Itulah sebabnya kau bisa membuat lalat-lalat itu cocok dengan udara dataran rendah, anak lalat yang baru lahir lebih gampang mencocokkan diri dengan udara di sini, karena telur lalat ini berasal dari tempat ini, lebih baik kau perhatikan. Basmi lalat kecil yang ada di tubuh orang yang telah mati, jangan biar wabah menyerang orang-orang, kalau tidak aku tidak akan bisa memaafkan dosamu. Bia Weng mengangguk dengan serius Weng Jong Cheng berkata lagi, hari ini yang paling ku sesali adalah aku salah menafsirkan Li Ban Mong, aku benar-benar ceroboh membiarkan dia melakukan apapun karena aku terlalu meremahkan kepintarannya, aku malah membantunya melatih pesilat-pesilat ini, sebetulnya aku masih bisa menguasainya, aku masih mampu. Tanda petik. Bila kau masih bisa menguasainya, cepat bereskan di akata Li Tasu. Weng Jong Cheng tertawa kecut, sudah terlambat, kemunculan orang aneh itu membuat gerakanku terbatas, menguasai Li Ban Mong harus dengan teknik pedangku, kecuali ilmu pedang yang bisa menaklukan dia, tidak ada care lain lagi, dengan lalat, dengan racun tidak mungkin, karena dia sangat pintar, sedikit celah saja dia sanggup menebaknya, dan dengan cepat dia mempunyai care untuk mengatasinya, hanya dengan ilmu pedang tinggi dan dalam baru bisa membuatnya tidak berdaya melawan. Kata-kata Weng Jong Cheng membuat semua orang setuju, Li Ban Mong yang bisa merusak racun serangga milik Mak Yunio dan dengan cepat bisa tahu mengenai Bia Weng yang menaklukan orang dengan lalat, membuktikan kalau orang itu selain mempunyai ilmu pedang tinggi, pengetahuannya pun luas, dia pandai meneliti, pintar, juga mantap. Weng Jong Cheng menarik nafas lagi, sebelum munculnya orang aneh itu, bila aku ingin membunuh dia seperti membalikan telapak tangan, karena terlalu, Fakin inilah maka membuatku terlambat membunuhnya, aku tidak segera membunuhnya karena aku ingin tahu apa yang ingin dia mainkan, tapi ada pet patah mengatakan, kita berpikir beribu kali tetap akan ada melesetnya, aku tidak tahu dia sudah mengatur biji catur warna gelap, dia mencari orang tua aneh itu. Tanda petik Li Uban Mong tertawa dingin, Weng Jong Cheng, kau tidak bisa melihat jelas siapa aku, tapi sebaliknya aku bisa melihatmu dengan jelas, aku tahu kau terlalu percaya diri, kau mengira bisa mengatasiku, maka kau tidak buru-buru membunuhku, terakhir setelah mengeluarkan orang ini, kegagalanmu sekaligus juga keberuntunganmu jadi terlihat, kalau kau tidak mempunyai sifat seperti itu, dari tadika sudah mati, aku tidak akan melakukan hal-hal berbahaya yang mengancang nyawaku. Jangan kirakah sudah berhasil, orang aneh itu belum tentu bisa mengatasiku, aku hanya bersiap-siap saja, kata Weng Jong Cheng. Li Uban Mong tertawa, betul, aku kagum kepada ilmu pedangmu, aku juga mengakui kalau kau adalah pesilat pedang terkuat, tapi aku percaya aku berada di urutan ketiga. Weng Jong Cheng terpaku, kau hanya di urutan ketiga betul, kalau kau nomor satu, orang itu berada di urutan kedua, dan aku urutan ketiga, kalau kalian bertarung aku yang akan menjadi urutan kei. Harus menunggu aku mati baru giliranmu, jawab Weng Jong Cheng. Li Uban Mong berkata, tidak perlu menunggu begitu lama, sekarang aku bisa menentukan pertarungan antara kalian berdua, siapa yang mati atau hidup, kedua-duanya pasti akan terluka, yang hidup pasti tidak akan mempunyai tenaga untuk bertarung lagi denganku. Weng Jong Cheng melihat orang aneh yang tidak pernah bergerak itu, dia menarik nafas, katanya, Hud Kiam, apakah sekarang kau mengerti bahaya yang ku maksud? Putramu mengerti, Lim Hud Kiam menjawab dengan nada berat. Apa yang harus kau lakukan? Apakah kau sudah tahu aku mengerti, putramu pasti akan melindungi semua orang. Dan dengan selamat meninggalkan tempat ini, asal semangat seorang pesilap tidak patah, orang seperti Li Uban Mong tidak akan berhasil dalam usahanya. Baik, aku benar-benar senang mempunyai seorang putra seperti dirimu, tapi Li Uban Mong bukan orang seperti yang kau pikirkan, yaitu begitu menakutkan, yang dia andalkan hanya seratus pesilat pedang itu, Biao Weng sanggup mengatasi mereka, lalat hijau tidak akan bisa dimusnahkan, Tu Hoa Bic yang hanya bisa menguasai lalat betina, telur lalat selamanya akan hidup di dalam perut, bila mereka masih membantu Li Uban Mong melakukan kejahatan, mereka akan mati, kata Wong Jong Cheng. Li Uban Mong tertawa, katanya, tidak apa-apa, asal aku bisa naik menjadi Raja Pedang, tidak membutuhkan waktu tiga tahun, aku akan melatih pesilat-pesilat pedang dengan jumlah lebih banyak. Begitu banyak orang yang mengawasimu, mereka tidak akan mengizinkanmu memupuk kekuatan untuk kedua kali, orang yang kau latih tidak akan bisa lebih kuat dari mereka, kata Wong Jong Cheng. Tidak perlu sampai sekuat mereka, separuh kekuatan mereka saja sudah cukup, sebab setelah kau mati, tidak akan ada orang yang bisa melebih aku. Kecuali orang aneh yang kau bawa itu membunuhku terlebih dulu, kalau tidak, asal aku masih hidup, aku akan bicara tiga kata, ketiga kata ini akan membuatmu dari urutan ketiga turun sampai urutan ke sepuluh lebih, paling sedikit sepuluh orang bisa melebih kehebatanmu. Ayah, apa ketiga kata itu? Tanya Lim Hukiam. Ketiga kata itu adalah nama tempat, di sana ada buku hasil penelitianku seumur hidup. Mengapa ayah tidak memberi tau sekarang? Tidak bisa, Wong Jong Cheng menggelengkan kepala. Mengapa tidak bisa? Wong Jong Cheng menarik nafas panjang, Hukiam, Jika hari ini aku tau kau bukan putraku, aku tidak akan menemukan banyak masalah seperti sekarang ini, sebab aku akan seperti Liubanmong mempunyai hati serakah, menginjak dunia, aku juga tidak akan peduli hidup atau matinya orang lain, karena mempunyai seorang putra seperti dirimu membuatku ingin menjadi orang baik, tapi ingin menjadi orang baik pun tetap ada batasnya, maka kecuali kau dan Hon Boye, aku tidak ingin ada orang ketiga yang mengetahuinya. Ayah, apa maksud ayah? Tanya Lim Hukiam. Di Cheng Seng karena tidak tahan dihina maka aku marah dan meninggalkan Cheng Seng, sekarang setelah mencapai posisi seperti ini, aku sudah mengorbankan banyak hal, aku tidak ingin orang lain mendapatkan hasil jerih payahku dengan gampang. Kalau begitu ayah bisa memberitahu kepadaku dan adik, sekarang tidak bisa, bila aku memberitahu kalian, kalian, pasti tidak akan dibiarkan keluar hidup-hidup dari sini oleh Liubanmong, apalagi belum tentu aku akan mati di tangan orang aneh itu, bila waktunya sudah tiba aku baru akan memberitahu kalian. Lim Hukiam masih ingin bicara, tapi Weng Jong Cheng sudah membentak, Hukiam, kau kira aku pasti akan mati, sikapmu bukan sikap seorang anak yang mendukung ayahnya. Terpaksa Lim Hukiam diam, Weng Jong Cheng mengeluh lagi, bukan aku tidak mempunyai perasaan, sebenarnya kau dan Hon Wee bergabung pun, sulit mengalahkan Liubanmong, jadi aku harus menjaga satu-satunya rahasia yang ada, begitu aku menganggap aku tidak mempunyai harapan lagi, maka aku akan memberikan kesempatan ini kepada orang lain, aku kira aku tidak egois, bukan? Lim Hukiam berpikir sebentar, katanya, Ayah, aku mempunyai sebuah permintaan. Apa permintaanmu? Beritahu rahasia ini kepada Leng Nio, karena dia sedang hamil, anak yang dikandungnya adalah anakku, bila kami semua harus mati, ilmu pedangmu tidak akan musnah, kata Lim Hukiam. Dengan gembira Weng Jong Cheng berkata, Apa? Bocah, ternyata kau sudah mempunyai keturunan. Laki-laki atau perempuan aku belum tahu, tapi paling sedikit dia adalah keturunan keluarga Ling, ayah harus menyetujui permintaanku. Ya, siapakah Leng Nio? Kemarilah, supaya aku bisa mengenalmu, kata Weng Jong Cheng. Ye U Leng Nio marmaju, Weng Jong Cheng menjabat tangan Ye U Leng Nio, dia tertawa, Baik, memang pembawaanmu tidak selues gadis keluarga Ling, tapi bisa membuat keluarga Ling mempunyai keturunan, kau cukup pantas untuk menjadi menantuku, jaga dirimu baik-baik. Dia menepuk-nekpuk tangan Ye U Leng Nio, Ye U Leng Nio pun mundur. Dengan cemas Wang Hon Boye berkata, ayah, kau belum memberitahu rahasiamu kepadanya. Weng Jong Cheng tertawa, katanya, jangan terlalu banyak mengurusi masalah. Ketua Ciam, aku ada di sini, Cuan mempunyai pesan apa? tanya Ciam Giok Beng. Ketiga muridmu mempunyai ilmu silat yang bagus, suruh mereka melindungi Leng Nio, pertama dia yang harus keluar dari sini, kalian yang tua-tua mungkin harus bergerak cepat untuk menahan serangan, kata Wang Jong Cheng. Mengenai hal ini, aku pasti akan melaksanakan jawab Ciam Giok Beng. Wang Jong Cheng berkata lagi, ketua Tio, aku juga harus memberi keturunan kepada kalian, suruh putera putrimu mengikuti Kian Kun Kiam Pai keluar dari sini, apakah kau setuju? Tio In mengerti apa yang dimaksud olehnya, dia segera menjawab, aku berterima kasih kepada anda. Wang Jong Cheng tertawa lagi, Leng Nio, apakah kau mengerti? Aku mengerti, anggu Leng Nio. Kalau mengerti, cepatlah pergi dari sini, kata Wang Jong Cheng. Ye U Leng Nio mau tidak berkata lagi, dia berjalan ke mulut gua, Ciam Giok Beng memberi kode kepada Go An Hiong, Kie Pisha, dan Pui Tian Hoa, mereka bertiga segera datang menghampiri, Tio In pun memanggil Tio Xiaowin dan Tio Xiaowin berkumpul. Begitu mereka sudah berada di depan mulut gua, Wang Jong Cheng baru berkata, bila ingin mundur, mereka yang pertama jalan, orang-orang dari lima perguruan paling banyak berjalan tengah, ketua Ciam dan ketua Tio harus terakhir, berusaha menghadang musuh yang mengejar, bila perlu harus bertahan dengan nyawa, biar anak-anak muda mempunyai waktu yang cukup untuk meninggalkan tempat ini. Ye U Leng Nima mulai berbicara dengan kelima anak muda itu, kemudian mereka berjalan menuju mulut gua, melihat keadaan seperti itu, Tiang Leng Chu dengan cemas berkata, Liu To Ako, kau harus punya kera menghadang mereka. Li U Ban Mong tertawa, katanya, Wang Jong Cheng sedang berbuatulah, dia belum memberitahu tempat rahasia itu, begitu dia sudah memberitahu, aku mempunyai kera untuk menghadang mereka. Terlambat, mereka sudah pergi, Wang Jong Cheng tertawa. Ye U Leng Nio sudah berada di dalam gua, kakak beradik Tio Siawin akan masuk ke gua, ketiga murid Kian Kun Kiampai masih berada di depan mulut gua, Wang Hon Bu E berkata, ayah, cepatlah, aku sudah memberitahunya. Apa, dari tadi aku terus memperhatikan, tapi ayah tidak mengatakan sepatah katapun. Bila aku mengatakannya, Li U Ban Mong pasti tidak akan melepaskan dia, maka aku menaruh peta itu ke tangannya. Li U Ban Mong segera berubah, dia terbang ke udara dan terus menyerang, gerakannya sangat cepat, untung Kie Pisia dan Go An Hiong sudah ada persiapan, dua pedang berbareng diangkat menahan serangan Li U Ban Mong, tapi mereka tetap tergetar dan mundur beberapa langkah. Hadangan ini membuat Lim Hood Kiam yang berada di belakang segera datang, pedang tumpulnya diayunkan, dia menyambut serangan Li U Ban Mong, Chiam Giok Beng pun sudah sampai di sana, sambil menyerang dan membentak, Pisia, Hiong Ji, cepat pergi. Kedua anak muda itu mengetahui kelihayan Li U Ban Mong, mereka pun dengan cepat masuk ke dalam gua, Pui Chiaw Jin dan Ho Gwat Ji beserta suami istri Tio In pun sudah datang, Tiang Leng Chu dan dua bersaudara pun ingin membantu, tapi Li U Tasu dan Li U Hui Hui serta Ye U Bu E Nio, Ye U Long, dan Ye U Hou mencegat mereka. Li U Ban Mong dengan cemas berteriak, cepat, cegat kelompok itu. Anak buahnya ingin bergerak, tapi tangan Biao Weng sudah melayang, empat titik cahaya biru sudah keluar, kedahyatan lalat. Hijau benar-benar aneh, kekuatannya sangat hebat, empat orang terdepan segera roboh dan muntah darah, hal ini membuat yang lain jadi terkejut, Li U Ban Mong benar-benar cemas, dia terus meloncat-loncat, pedang diayunkan lebih kencang lagi, tapi selalu dilibat oleh pedang Limhut Kiam dan Chiam Giok Beng maka dia tidak bisa melepaskan diri, waktu itu Wong Chin Jiw dan Hu Li Hoan sudah datang ke sana, loset yang dipimpin oleh Wong Hon Bu E pun sudah datang, maka Li U Ban Mong terus berteriak histeris, bunuh, bunuh semua, cegah sekelompok orang itu lolos. Dia berteriak histeris, tapi anak buahnya tidak siap untuk maju, mereka ragu karena mereka takut kepada Biao Weng, tiba-tiba Li U Ban Mong berguling masuk ke kelompok anak buahnya, dia menyerang salah satu anak buahnya lalu membunuhnya, dia juga berteriak, yang tidak dengar perintahku, akibatnya akan seperti ini. Karena dia menyerang orang sendiri, maka Limhut Kiam dan Chiam Giok Beng tidak bisa mengejarnya, mereka tetap menjaga mulut gua bersama yang lain, merasa membunuh anak buahnya tetap tidak ada gunanya, Li U Ban Mong terpaku. Wen Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, Li U Ban Mong, dari tadi kau selalu mengatakan orang-orang ini adalah teman dan saudaramu, tapi saat menyangkut kepentinganmu, semua kebohonganmu terlihat jelas, kau tahu di depan adalah jalan menuju kematian, tapi kau masih memaksa mereka ke sana untuk mengantarkan kematian mereka.